Intro Halo guys, welcome back to my youtube channel Jadi hari ini Gue mau bikin video tutorial Cara foto buku untuk bookstagram Jadi ini ada beberapa Property yang akan gue pake Kebanyakan tuh gue pake bunga Palsu gitu Ini ada beberapa bunga yang bakal gue pake Terus ini 3 novel Yang akan gue foto hari ini Untuk tambahan property Gue akan cari dari tanaman Yang ada di rumah gue Sekarang gue mau cari dulu tanamannya Sebenernya gue pengen banget Pake bunga anggrek ini Karena menurut gue cantik Tapi gue ngeri dimarahin sama orang tua gue Kalo mutik anggrek ini Jadi yaudah lah pake ini aja dulu Tapi gue bakal ambil batangnya doang Karena batangnya ini hitam, bagus Terus daunnya bakal gue buang Nah jadi ini udah gue petik batangnya Keliatan ga sih Nih keliatan ga ya Tapi batangnya tuh warna hitam gitu Karena penasaran Akhirnya gue petik juga nih bunga Semoga ga dimarahin ya guys Saran dari gue itu Fotonya di luar rumah Ini gue juga foto di teras Karena matahari terbit dari sana Terus kita foto disini Ga ngebelakangin matahari Menurut gue yang paling pas itu Foto jam 9 sampe jam 10 pagi Itu mataharinya masih bagus banget Terus juga ga terlalu panas kan Jadi enak di luarnya Adam Nah foto yang Foto buku pertama yang akan gue foto Aduh ngomong ngebelibet Buku pertama yang akan gue foto Adalah Sayap Surgaku Ini kita taruh di atas kalender Terus tinggal Tambahin properti Propertinya ga usah yang ribet-ribet Cukup yang ada di rumah aja Terus ini cuma pake hape Galaxy J7 Prime Tahun 2017 Udah lama banget Terus tambahin properti lagi Fotonya bisa dari sini Atau dari sisi manapun Nah ini beberapa hasil foto Yang belum di edit Gue fotonya cuma pake kamera Belakang handphone gue doang Kamera belakang handphone gue tuh 13MP Jadi ga gede-gede amat Dan sekarang gue mau edit dulu Foto-fotonya Untuk editnya gue cuma pake Pixart yang gratisan doang Pertama kita klik alat Terus pilih sesuaikan Abis itu kita naikin aja Kecerahannya Sudah terserah sih Mau berapa aja Cuman gue pilih sekarang Yang 34 Terus kita simpen dulu Abis itu kita klik alat lagi Terus pilih potong gambar Nah disini tinggal disesuaikan aja Mana yang mau dipotong Abis itu kita simpen Abis itu kita simpen Dan beres deh Cuma gini doang sih Di foto ini Di foto ini propertinya cuma kaos polos doang Di foto ini gue pake bunga putih Terus di foto yang lainnya juga gue ada yang pake bunga putih Tapi ada properti tambahan foto pacar gue Terus di foto ini gue pake buku kecil Hello Kitty gitu Di foto ini juga pake kaos polos warna coklat Ini salah satu foto favorit gue Dan cuma pake bawahan mu kena doang Di foto ini gue juga pake kaos warna abu-abu Nah ini juga salah satu foto favorit gue Ini cuma pake sweater ajut warna pink Makasih udah nonton videonya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai ketemu di video selanjutnya Halo Dadah